Keputusasaan yang dirasakan warga Palestina di Gaza telah meningkat, yakni pada Kamis 7 Desember 2023. Keputusasaan itu menyelimuti warga Gaza saat pasokan bantuan makanan hingga air terputus di jalur Gaza. Hal itu terjadi lantaran Israel terus membobar di wilayah Gaza, termasuk serangan yang terjadi di Kota Rafah, Gaza Selatan, turut menebarkan ketakutan di salah satu tempat terakhir, yakni di mana warga sipil bisa mencari perlindungan. Adapun hal itu turut dibenarkan oleh pejabat PBB yang menyatakan bahwa tak ada tempat aman di jalur Gaza. Menurutnya, tempat berlindung warga Palestina di Gaza terancam pasca gencatan senjata selesai, yakni pada Jumat 1 Desember 2023. Yakni kala itu pasukan pertahanan Israel setelah pasca gencatan senjata IDF berupaya memperluas serangannya ke bagian selatan wilayah tersebut. Seperti pertempuran sengit yang terjadi di sekitar kota Kandionis, menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi dan memutus sebagian besar Gaza, sebagian wilayah di Gaza dari pengiriman bantuan. Terkini PBB menyatakan sekira 1,87 juta orang, lebih dari 80 persen dari 22,3 juta populasi telah meninggalkan rumah mereka. Mayoritas dari mereka terpaksa untuk mengungsi beberapa kali, yakni hampir seluruh penduduk kini memadati Gaza, bagian selatan, dan tengah bergantung pada bantuan. Sementara itu sejumlah pejabat internasional terus meningkatkan peringatan atas memburuknya bencana kemanusiaan di Gaza. Seperti diketahui sebelumnya, dilaporkan bahwa akses bantuan dari luar terputus orang-orang di tempat penampungan yang dikelola PBB di Kandionis berebut makanan. Yakni penghuni tempat penampungan yang telah 6 kali mengungsi, Nauras Abu Libdih menyatakan bahwa banyak orang yang kelaparan di tempat penampungan tersebut. Menurutnya, kali ini merupakan perang terburuk yang pernah terjadi. Terkini, Israel terus berjanji akan terus menyerang Gaza dalam upaya menghabisi militan Hamas. Tindakan tersebut dilakukan Israel lantaran merasa tak terima dengan serangan dadakan yang dilakukan Hamas pada Sabtu 7 Oktober lalu. Mengingat serangan roket Hamas telah menewaskan 1.200 warga sipil Israel dan asing. Selain itu, kelompok militan Palestina, yakni Hamas juga melakukan sandera sekira lebih dari 200 warga sipil Israel.